Hai semuanya bersama kuasa dan gaming bro selainnya bergibup cuy Oke kalian gua akan mereview ini dia ya guys ya HP terbaru dari realme ya kita keluaran 2021 entah April atau apa itu di April kayaknya Indonesia ke-8 ini guys ya gua dapet realme 8 ini seharga di ke-4 dikc cocoklah buat kalian yang berkantong minim agak tapi kalian ingin HP spektif Oke cocok banget untuk beli hari min8 ini ya oke sebelum kalian eh sebelum aku mereview dan mengabung seri mini 8 ini silahkan kalian akan tombol subscribe dulu ya guys ya oke langsung aja kita akan mereview realme 8nya apakah realme 8 ini sesuai dengan ekspitasi gue ya kebetulan gue membeli realme 8 ini dengan warna black ya guys ya black silver gitu ya tapi yang gue gak suka dari desainnya realme adalah Dirtulipnya yang terlalu besar apakah Dirtulipnya realme 8 ini sudah besar gitu ya guys ya terlalu besar atau tidak Oke langsung selesai kita akan mengabungnya ya guys ya pertama kita akan ngecek dulu ini ada realme 8 di sampingnya dan sini ada 8 realme seperti biasa realme tidak memberikan desain yang sangat seperti HP HP pada umumnya ya guys ya di sini kelihatan polos saja oleh 8 angka 8 ini ya guys ya ini juga ada realme 8nya ya guys guys ya di sini juga ada Super AMOLED Super Slim dan 30W Trance Hero dan 64 Megadixel buat kalian info ya buat kalian yang bisa realme 8 dan remy 8 Pro apa sih bedanya bang gitu ya bedanya itu hanya di kameranya ya guys ya kalau realme 8 Pro itu kalian kameranya itu 1080 MP ya guys ya eh kenapa ya 100MP tapi atau gimana ya kalau ini 64 ya guys ya dan helio dan prosesnya prosesornya sudah Helio G95 gaming prosesor dan baterai nya 50 mAh ya guys ya prosesornya juga sama dan membedakan realme 8 dan realme 8 Pro itu hanya kameranya saja dan harganya juga selisih 1 jutaan ya guys ya kalau yang setelah kita akan meng-unboxing Realme 8 ini dan kita akan menggunakan cutter ya sebentar ini ada cutter yang unboxing nya Jika ya buat unboxing baju kemarin ya guys ya cutter legendaris kuat cuy cih cih lah gila oke setelah kita akan meng-unboxingnya cuy reset ya guys ya buat kalian yang belum punya HP baru gue doain agar kalian punya hape baru ya guys ya buat kalian labaran pada tahun ini ya guys ya moga-moga saja kalian bisa membeli hape baru ya guys ya ini ada Lumia 8 dan gua membuka plastiknya dulu cuy plastiknya dulu dibuka ini ada segelnya nah ini ini ada plastiknya kita buka dulu seset kita buang sampah aja cuy dari segi tampilan udah sangat mulus banget ya guys ya ini ada segelnya kita harus buka segelnya ya guys ya kalau kalian beli enggak ada segelnya ini kalian itu harus komplain nih guys ya ini berarti hape udah dibuka ya guys ya dari pabriknya nah segelnya kita buka di sini buat kalian yang mau buka segelnya di sini bentar kita selisihin dulu ya guys ya eh kater lagi dari sebuah ya guys ya ini ada realme 8-nya cuy kita buka seset Bismillahirrahmanirrahim eh reset anjay oke di sini ada realme 8-nya di sini kita taruh dusnya di sana dulu hey welcome to realme family oke biar biar family to realme ya guys ya sini ada apalagi kita buka stresset di sini ada HP-nya di sini pun ada HP-nya Oke gimana HP-nya pun tak ajalah disini pun agak berantakan gue nggak pernah kita ini HP-nya kita selisihin dulu di samping dan apa aja yang ada di sini ada ininya casingnya dan ini ada charger-nya ya guys ya charger-nya lumayan besar dan di RT guys ya seperti biasa di sini juga ada kabelnya kita menggunakan type-nya ya guys ya kelihatannya ya guys ya udah udah nggak ada apa-apa lagi kosong ya guys ya di busnya kita rapikan kembali charger dan kabel datanya ya guys ya kita kita ini dulu ini apa ini ada casingnya ya guys ya casing realme 8 wow kelihatan seperti plastik biasa ya guys ya gua kemarin pesen pesen casingnya apa apakah ada yang lain Bang nggak ada ya guys ya di sini kosong ini ada untuk mencongkel itu kartunya ya guys ya Oke kita masukkan kembali dan kita akan mereview realme-nya guys gimana tadi cuy nah ini ini ketinggalan kita taruh atasnya aja di sini ya guys ya Oke kita bungkus lagi realme 8-nya di sini udah bisa masuk dan gua akan membuka realme 8-nya cuy gila ini api cuy cuy oke kita akan membuka realme 8-nya di sini muka-muka kita akan mendapatkan sini yang maksimal cuy enjay wu gila banget ya guys ya di sini ada tulisan Dirtulip dan ini ada label apa ini guys ya klipun seluler dari didesain oleh realme di buat di Indonesia kita klete aja ya guys yang ganggu banget ini label cuy 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 kita buang dulu disini ya guys ya Wow kita sudah disini memulai mempunyai 4 kamera ya guys ya dan ini adalah wadahnya kita buang dulu ya guys ya wadahnya agar kita bisa menjadi orang yang sangat goblok ya guys ya Dirtulip ya guys ya Wow sangat gila ini api cuy 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 jadi sekitar belah Dirtulipnya ini kalau kita lihat di iklannya itu juga mencolok dan sini kelihatan agak mandingan ya guys ya enggak terlalu besar-besar banget gitu ya guys ya di sini adalah HPnya di sini juga sangat slim power ya guys ya di sini ketebalannya berapa tadi ya guys ya tambahan dari sinipun slim charger enggak tahu wacok oke saja kita akan menyalakan testar realme 8-nya ya guys ya Wow gila ini guys ya realme ya guys ya power by Android Indonesia ya semoga kalian mendapatkan realme 8 ini dengan harga yang sangat miring ya guys ya sebenarnya realme ini oh mencapai 3,6 ya guys ya kamu mendapatkan 3,4 juta saja di toko yang yang kuah kunjungi ya guys ya realme 8 true wanjais like legit Indonesia aja enggak bang bahwa ada Indonesia nyebang kita berikutnya aja bang pilih wilayah-wilayah apa ya guys ya Indonesia aja Bang Oke perjuangan pengguna dan saya setuju dan berikutnya tertuan layanan dan berikutnya sambungkan Wifi lewati berikutnya aja bang ya asisten Wifi pilih Wifi tercidas berikutnya aja bang ya layanan Google kirim data setuju aja ya atur mode buka kunci nanti aja buru akun heptai nanti aja buru saran berikutnya aja ya import data berikutnya aja personalisasi gaya ikon berikutnya aja app market eh sedangkan di byvi selamat datang realme UI anjay realme UI nya cuy gila ini cocok mulai aja langsung dan selamat ada yang di realme ya guys ya gila ini guys ya aplikasi realme dan kita ini layar super amoled ya guys ya dan kita langsung pertama kita akan mengatasi kameranya apakah kamera realme ini sangat bagus ya guys ya bisa kamera mengakses lokasi perangkat ini eh set saatnya aplikasi izinkan aja guys Wah gila ini kamera realme nya sangat bagus ya guys ya Wow ada objek yang buat kita foto cuy kita foto ini aja ya guys ya bunga dan hasilnya sangat bagus ya Wow ini hasilnya setuju dan lanjutkan Wow gila ya guys ya sangat cernih banget ini kamera ya guys ya 64 megapiksel cuy gila banget ya guys ya oke jadi kita review realme nya sampai disini ya guys ya dan ini body body nya semoga kalian suka dengan video ini yang gua buat ya guys ya semoga kalian juga mendapatkan ya guys ya mendapatkan HP baru gitu ya guys ya Oke sampai disini dulu dan see you next time guys ini rapi realme nya guys dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini silahkan tekan tombol subscribe and comment dan share video video ini ketemu naman kalian guys oke see you next time guys bye bye realme throw realme eh realme lapan eh guys ya oke bye bye guys won't you take me home give me ways to buy wait you 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 you